Intro Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato Intro Imsama pertama kali muncul di chapter 906 Saat itu, sosoknya muncul bersama topi jerami besar di Mariejoa Intro Lalu di chapter 908, sosok Imsama kembali muncul Dan dia menduduki tahta kosong Tentu hal itu menjadi kejutan paling besar pada episode referee Lalu berbagai pendapat pun bermunculan di kalangan fans One Piece Mengenai sosok dari Imsama ini Mulai dari asal-usulnya, hingga kemampuan apa yang mungkin dia miliki Dari segi asal-usul, pendapat paling kuat menyatakan Jika Imsama berasal dari abad kekosongan Dan dialah yang menjadi dalang penghancuran terhadap kerajaan kuno Karena itulah, Imsama menjadi orang yang menuduki tahta kosong Lalu ada juga alasan lain yang mengacu pada kemampuan yang dimiliki oleh Gorosei Dulu Gorosei terlihat ketika angetan laut melakukan Buster Call ke Pulau Ohara Dan anehnya di masa sekarang, Gorosei tidak berubah sedikitpun Berdasarkan hal itu, muncul spekulasi jika Gorosei memiliki kemampuan tentang keabadian Jadi jika Gorosei yang posisinya di bawah Imsama memiliki kemampuan tentang keabadian Tentu Imsama yang posisinya di atas Gorosei juga memilikinya Nah, berdasarkan hal itulah Imsama disebut-sebut memiliki kemampuan untuk hidup abadi Sesuai dengan namanya yaitu Im yang bisa diartikan immortal Tapi sebenarnya bagaimana konsep keabadian yang dimiliki oleh Imsama? Mari kita analisis lebih mendalam Sebelum Imsama muncul, ada sosok makhluk yang disebut-sebut memiliki kemampuan abadi Dia adalah sang raja binatang buas Kaido Kaido disebut makhluk abadi karena dia sulit untuk mati Bahkan Kaido memiliki hobi untuk mengakhiri hidupnya Namun dia selalu gagal Jadi walaupun Kaido sudah berulang kali dijatuhi hukuman mati Kaido tetap saja tak bisa mati Lalu setelah kita memasuki Arkwano Perlahan-lahan kita jadi tahu mengenai konsep keabadian milik Kaido ini Yaitu sebuah pertahanan yang sangat kuat Ketika pertama kali muncul tentu kita dikejutkan dengan jatuhnya Kaido dari pulau langit Dan saat itu Kaido tidak terluka Dan saat itu juga narator melanjutkan bahwa ketika Kaido akan digantung talinya putus Ketika akan ditombak, tombaknya hancur Dan ketika akan dipenggal, pisaunya juga hancur karena tak kuat untuk menembus tubuh keras Kaido Selanjutnya di chapter 923 Kita kembali diperlihatkan sebuah pertahanan yang sangat kokoh Dari mahluk terkuat ini Yaitu ketika Luffy mengajar Kaido dengan brutal Namun Kaido sama sekali tidak terluka Dan setelah pertarungan itu Rahasia konsep keabadian Kaido pun terungkap Yaitu sebuah pertahanan yang sangat luar biasa kuat Karena perpaduan dari sisi kenaga dan juga Busosoku Haki Kesimpulan itu kami ambil karena Luffy melatih Busosoku Haki tingkat tingginya Untuk dapat menembus sisi keras Kaido Jadi ada dua hal yang harus ditembus oleh Luffy Pertama sisi keras Kaido Dan yang kedua Busosoku Haki tingkat tinggi milik Kaido Tetapi akhirnya di chapter 970 Kita bisa melihat Jika keabadian Kaido itu tidaklah mutlak Kekuatan pertahanan yang menjadi dasar keabadiannya Telah tertembus oleh Oden Kozuki Mungkin itu juga adalah klu Jika di masa saat ini Kaido bisa dikalahkan oleh pasukan aliansi Dan sekaligus juga menjadi klu tentang Imsama Yang mana keabadian dari Imsama juga tidak mutlak Dan bisa dihancurkan Setelah kita tahu bahwa rahasia keabadian Kaido Adalah sebuah pertahanan yang sangat kuat Kira-kira apa konsep keabadian dari Imsama Jika melihat sosok Imsama yang kecil Rasanya tak pantas Jika Imsama punya pertahanan yang kuat seperti Kaido Jadi sepertinya konsep keabadian yang pantas untuk Imsama Adalah regenerasi tingkat tinggi Atau Ultra Regen Jika seorang karakter bisa meregenerasi dirinya Ketika dia terluka atau menua Tentu itu akan menimbulkan efek abadi Iya kan? Rasanya konsep regenerasi itulah Yang cocok untuk sosok Imsama Dan juga bisa membuat Imsama hidup sangat lama Bahkan sejak abad kekosongan Karena tubuhnya yang mulai menua Bisa kembali diregenerasi Menjadi tubuh mudanya Dan tentu saja kemampuan itu sangat mungkin Berasal dari Devil Fruits Yang kemungkinan bertipe Paramesia Karena tipe Paramesia memiliki kemampuan yang aneh-aneh Dan rasanya kemampuan untuk regenerasi super cepat Sangat mungkin untuk dimiliki dari buah Paramesia Lalu hal itu juga bisa menjawab misteri tentang keabadian Gorosei Memang tidak mungkin ada dua Devil Fruits yang benar-benar sama Tapi masih mungkin untuk memberikan efek kemampuan Devil Fruits itu kepada orang lain Untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan bentuk kemampuan dari jualari Bonnie Bonnie bisa memanipulasi usianya Dan juga bisa memanipulasi usia orang lain Dan mungkin dengan konsep kemampuan seperti itulah Imsama juga bisa memanipulasi Gorosei Dan meregenerasi tubuh para Gorosei ketika mereka sudah mulai menua Jadi kami rasa hal itu dapat menjawab misteri tentang Gorosei yang tidak menjadi tua Setelah peristiwa Ohara Lalu selain bisa meregenerasi tubuhnya Secara tidak langsung Imsama juga memiliki pengetahuan yang sangat luas Karena dia sudah hidup sangat lama sejak abad kekosongan Tentu itu adalah sebuah kelebihan Hingga Gorosei pun selalu meminta perintah dari Imsama Jika ingin melakukan sesuatu Contohnya di chapter 908 Saat itu Gorosei menunggu perintah Imsama untuk menentukan siapa cahaya yang harus dipadamkan Lalu ngomong-ngomong bicara tentang cahaya yang akan dipadamkan Imsama telah merusak tiga poster Yaitu Luffy, Shirahoshi, dan Kurohiki Tampaknya ketiga orang itulah yang bisa merusak rencana dari Imsama Dan juga bisa mengancam kekuasaan yang selama ini sudah dia dapatkan Kita mulai dari Shirahoshi Tentu sudah dapat kita lihat jika Shirahoshi adalah Poseidon Yang sudah dinantikan kelahirannya Bahkan jika ketika masa Roger dulu sang Poseidon sudah lahir Mungkin saja Roger bisa mewujudkan One Piece Sesuai dengan keinginan Joy Boy Jadi wajarlah jika Shirahoshi sang Poseidon Sangat diwaspadai oleh Imsama Lalu yang kedua Maki di Luffy Tentu sudah jelas Luffy adalah orang yang mewarisi Will of D dari Roger Tentu sebagai pemilik nama D yang juga memakai topi jerami Sosok Luffy sangat menarik perhatian Imsama Mungkin karena itulah Imsama mengecek keberadaan topi jerami besar yang tersimpan di Mariejoa Dan mencocokkannya dengan topi jerami yang dipakai oleh Luffy Oke selanjutnya yang ketiga adalah Kurohiki Nah untuk Kurohiki ini sebagian besar fans One Piece berpendapat Jika latar belakang D yang telah membuatnya diwaspadai oleh Imsama Atau mungkin karena Kurohiki memiliki hubungan dengan Kapten Rocks Tapi disini kami melihat kemungkinan lain Rasanya bukan karena nama D lah sosok Kurohiki diwaspadai Tetapi karena kemampuan yang saat ini dia miliki Yaitu Yami Yaminomi Kemampuan Yami Yaminomi adalah kemampuan Logia yang sangat berbahaya Dan salah satu kelebihannya adalah bisa menetralkan pengguna Devil Fruit lain Bukti kemampuan itu bisa kita lihat ketika Kurohiki berhasil mengajar Ace di Pulau Banaro Jadi kami rasa Imsama mewaspadai kemampuan Yami Yaminomi milik Kurohiki Karena jika Kurohiki berhasil menetralkan kemampuan regenerasi super cepat miliknya Maka Imsama tentu akan dalam bahaya Lalu jika Gorose juga benar-benar menerima efek kemampuan itu dari Imsama Maka ketika kemampuan Imsama dinetralkan Gorose juga akan menerima imbasnya Tapi mungkin ada yang bertanya Mengapa tidak menceburkan Imsama saja ke laut Atau memborgol Imsama menggunakan batu laut Toh dengan hal itu kemampuan Devil Fruit dari Imsama akan netral Namun tentu itu adalah sebuah pertanyaan konyol Karena mana mungkin karakter yang merupakan pucuk tertinggi dari pemerintah dunia Dijatuhkan dengan cara seperti itu Tentunya agar menjadi cerita yang bagus dan epik Karakter Imsama harus dikalahkan dengan kemampuan lain Yang bisa mengalahkannya Dan kami rasa kemampuan yang masuk akal untuk mengalahkan Imsama Adalah Yami-Yami Nomi yang saat ini digunakan oleh Kurohike Lalu mungkin saja skenario kerjasama antara Luffy dan Kurohike akan menarik Ketika para bajak laut bersatu untuk menjatuhkan pemerintah dunia Dan barulah setelah pemerintah dunia runtuh Giliran para bajak laut itu saling bertarung Untuk menentukan siapa yang pantas mendapatkan One Piece dan menjadi raja bajak laut Oke itu adalah pembahasan tentang konsep keabadian yang mungkin dimiliki oleh Imsama Semoga nak emas sekalian menyukai video ini Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Strohh Terima kasih.